Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur menyiapkan uang tunai sebesar 3,1 triliun rupiah dalam berbagai pecahan. Uang tunai ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penukaran uang saat Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Bank Indonesia kantor perwakilan provinsi Kalimantan Timur menyiapkan uang berbagai jenis pecahan dengan total senilai 3,1 triliun rupiah khusus untuk memenuhi permintaan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri. Hal ini mengalami peningkatan 28% dari Lebaran tahun sebelumnya. Untuk itu BI Kalimantan Timur dalam pertemuannya di Hotel Bumi Senyur Samarinda mengatakan agar masyarakat tidak khawatir kehabisan uang baru dalam menghadapi Lebaran tahun ini. Kepala BI KPW Provinsi Kalimantan Timur mengatakan uang sebesar 3,1 triliun rupiah tersebut khusus yang dikeluarkan oleh BI Provinsi Kalimantan Timur tidak termasuk uang pecahan baru yang dikeluarkan oleh BI Kota Balikpapan yang melayani 3 daerah di Kalimantan Timur yakni Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Kas keliling nanti juga kita lakukan ke daerah-daerah. Bahkan kalau untuk di Samarinda, kemarin Pak Seridion, Pak Sihono itu sudah ketemu dengan teman perbankan dan sudah membuat jadwal ya Pak Ibu untuk melakukan nanti kas keliling bersama nanti di beberapa tempat. Ntar jadwal resminya ada, bisa diberikan ya. Ntar kita berikan di titik mana aja, tanggal berapa, jam berapa. Nah, jadi selama Ramadan itu kita ada yang di lembus wana, saya lihat tadi ya. Terus terang saja kalau tempatnya saya mungkin nggak hafal semua. Tapi itu kita lakukan khusus memang untuk nyambut Ramadan. Dalam hal ini BI juga akan bekerja sama dengan 35 bank konvensional dan 4 bank perkreditan rakyat yang tersebar di semua daerah termasuk pembukaan layanan penukaran uang bersama selama Ramadan di sejumlah titik di Samarinda. Proyeksi penukaran uang berbagai pecahan tersebut mencakup proyeksi permintaan uang bagi masyarakat sehingga tingkat sebarannya juga akan merata sesuai dengan penyaluran oleh kas titipan, bank, dan oleh kas keliling. Nilai uang yang paling banyak disiapkan BI dalam menghadapi lebaran adalah pecahan 20 ribu rupiah ke bawah karena pola ini sesuai dengan kebiasaan yakni banyak masyarakat memerlukan pecahan kecil untuk dibagikan baik menjelang atau saat lebaran. Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Sepekan menjelang masuknya bulan Ramadan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Samarinda, Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu pada bawang putih dan telur. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Segiris, Samarinda menjelang sepekan masuknya bulan Ramadan mengalami kenaikan harga di komoditi bawang dan telur. Para pedagang mengaku kenaikan harga bawang putih dan telur terjadi secara bertahap. Hal ini dikarenakan adanya penimbunan stok barang yang terjadi di daerah Pulau Jawa. Untuk harga bawang putih per kilogramnya, sebelumnya seharga Rp45.000 kini naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selanjutnya harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Untuk telur ayam ukuran kecil per piring kini naik menjadi Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp38.000. Sedangkan harga telur ayam ukuran besar per piringnya kini naik menjadi Rp44.000 dari harga sebelumnya Rp42.000. Kalau bawang putih ini loncat tinggi betul harganya. Harga sebelumnya berapa? Harga dari sebelumnya Rp45.000 per kilo, sekarang sudah Rp60.000. Rp60.000 per kilo. Sejak kapan harganya naik berapa? Dua minggu belakangan ini. Loncat harganya. Rp40.000, kalau yang sedang Rp42.000. Jadi naiknya Rp2.000 ya? Iya, kalau yang biasa besar jadi Rp44.000, ini Rp2.000. Sejak kapan nih mas naik? Sekitar satu mingguan lah. Sementara itu untuk harga yang rentan, mengalami kenaikan harga di bulan Ramadan seperti cabai, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, dan sayur-sayuran, hingga kini masih belum mengalami kenaikan, dikarenakan stok barang masih tersedia cukup banyak. Kendati demikian, pedagang menyebut kenaikan harga kebotohan pokok ini diperkirakan akan mengalami kenaikan pada sejumlah harga bahan pokok ketika telah masuk di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Nanti. Artitya Abdul Ajis, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ketua DPR RI, Setia Novanto, melakukan kunjungan singkat ke pasar tradisional pandan setari balik papan, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Kunjungan ini untuk mengecek harga bahan pokok yang diperkirakan mengalami kenaikan jelang bulan suci Ramadan. Ketua DPR RI, Setia Novanto, didampingi wakil Ketua MPR RI, Umah Yudin, dan calon gubernur Kalimantan Timur dari Partai Golkar, Ritawidya Sari, mendatangi pasar tradisional pandan setari balik papan, Kalimantan Timur untuk memantau harga bahan kebutuhan pokok pada Senin pagi. Ada 6 pedagang yang ditemui yang menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, minyak, sayur, serta bawang. Terpantau hampir semua bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, seperti beras mengalami kenaikan harga Rp500, yang sebelumnya Rp10.000, kini naik menjadi Rp10.500. Telur ayam kampung mengalami kenaikan Rp10.000, jika harga normal 1 rak Rp60.000, kini naik menjadi Rp70.000. Demikian juga harga bawang putih yang mengalami kenaikan Rp20.000 per kilonya. Jika harga normalnya Rp50.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp70.000 per kilo, sementara bawang merah tidak mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga bahan pokok tersebut di atas dikarenakan kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi yang terus terjadi di balik papan dan sejumlah kota lainnya di Indonesia. Ada temuan yang paling berharga, yang pertama adalah bawang putih, naiknya begitu luar biasa saja, sampai kenaikan tadi, pahak wakil MPR sudah melihat langsung berapa ya, naik Rp20.000. Naik Rp20.000, bayangkan. Ini sangat meyakinkan, sangat membuat sakit rakyat. Dan kedua juga saya lihat temuan, ini sudah terbakar 3 tahun, dan ini saya harapkan juga Pemda, kita harapkan wali kota, wakil wali kota yang juga daripada ketua Golkar, saya harapkan ini langsung melihat, supaya jangan sampai orang-orang pasarnya memberita, karena tidak bisa melangsungkan usaha-usahanya dengan baik. Dalam kunjungan yang berlangsung 2 jam ini, Setia Novanto dan Rita juga mendengarkan sejumlah keluhan pedagang, seperti terganggunya aktivitas pedagang di dalam pasar, karena adanya pedagang PKL yang menjamur sepanjang akses jalan masuk ke pasar Pandan Sari, serta kondisi pasar yang perlu direnovasi sejak mengalami kebakaran pada tahun 2015 lalu. Tim Liputan Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Borneo FC, selasa sore tadi menggelar latihan menjelang laga kandang perdana di bulan Ramadan menghadapi Bayangkara FC pada 29 Mei nanti. Borneo FC akan menyiapkan fisik yang matang di tengah ibadah puasa sebagian pemainnya yang muslim. Latihan yang digelar Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda ini tanpa pelatih Dragan Cukanovic. Kali ini pemain Borneo FC dilatih oleh asisten pelatih Ahmad Amiruddin. Meski tanpa Dragan Cukanovic, Borneo FC yakin dapat meraih poin penuh pada 29 Mei nanti melawan Bayangkara FC. Borneo FC nantinya menjadi tuan rumah pertama di bulan Ramadan 2017. Ahmad Amiruddin mengaku membutuhkan fisik matang dan makanan berprotein di tengah ibadah puasa untuk sebagian pemainnya yang muslim. Ya, kita untuk bulan Ramadan kita latihannya disamakan dengan jam pertandingan. Jadi kemungkinan kita latihannya malam. Latihannya malam. Udah tau pertandingannya jadwalnya sore atau malam? Malam, jadwalnya ada jam 9. Ada latihan khusus yang diberikan untuk bulan Ramadan ini? Tidak, lebih kepada ini, masalah proteinnya, makanan-makanan. Menu makannya pemain, kita coba menyesuaikan dengan yang muslim kan? Nah, begitu. Yang muslim, saya rasa. Nah, kabarnya Abdul Ajis akan bergabung. Itu nanti dengan Bayangkara gimana? Untuk sekarang belum, mungkin di putaran ke-2 mungkin. Putaran ke-2. Borneo FC sendiri selanjutnya akan menghadapi Bayangkara FC pada laga pekan 8 Liga 1 di Kandang sendiri pada tanggal 29 Mei mendatang. Sementara itu sebelumnya, Borneo FC berhasil membawa pulang 1 poin. Usai bermain imbang 2-2 melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan menduduki peringkat ke-13 di kelas men. Arditya Abdul Ajis, Maria Yuno, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Maria Yuno, mewakili segenap tim Kompas Tenggarong. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat lanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!